Intro Saat ini kita akan masuk ke rumah Adi Nabila Di kawasan ikan gurami Ini harus masuk di gang yang sempit Dan ini kondisi rumahnya Oke pak Ini kakeknya Adi Tifa Nabila Dan ini Tifa Nabila lagi terbaring Di ranjangnya Lama hampir 17 tahun Adi Nabila hanya bisa terbaring Di ranjangnya karena Penyakit yang diterita Hiburannya hanya TV ini Ini kondisinya Penuh dengan barang Lalu ini bagian belakangnya Yang juga dipenuhi dengan barang Ini kompornya Lalu ini barusan diperbaiki Belum ada setahun Supaya tidak bocor Karena sebelumnya bocor Ini jemurannya Ini kamar mandinya Jadi satu sama dapur Dan jemuran Dan ternyata kamar mandinya Tidak ada Wisingnya Jadi Kakek Nabila Kalau buang air Dibuang disini Dan itu nanti mengalir Ke selokan Bagian depan Tidak ada Wisingnya sama sekali Dan ini kamar mandinya Jadi satu dengan Barang-barang Yang tidak terpakai Maupun terpakai Jemuran Dan Tempat masak Ini kondisinya Dik Nabila 17 tahun Sampai jumpa